Diduga dua kali ditipu Vicky Prasetyo, Vivi Paris ngaku sempat layangkan somasi. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grid dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Vicky Prasetyo kali ini kembali tercerat masalah hukum. Mantan istri Vicky Prasetyo, Vivi Paris, kembali melaporkan Vicky Prasetyo atas dugaan penipuan dan juga penggelapan dana. Sebelumnya, Vivi Paris mengungkapkan bahwa dirinya sudah pernah ditipu oleh Vicky Prasetyo dan sudah melaporkannya ke polisi. Namun saat itu, Vivi Paris mencabut laporannya karena Vicky Prasetyo berusaha kooperatif dan mengembalikan uangnya. Jadi gini, pertama Vicky Prasetyo itu saya laporkan di Polres Jakarta Selatan dan sudah P21. Kemudian Vicky Prasetyo itu menemui saya melalui manajemen dan adiknya sebagai manajer saat itu meminta untuk saya mencabut laporan. Karena mau dibayar begitu. Jadi selesai di situ kan. Jadi antara saya sama Vicky selesai. Vicky sudah menandatangi surat perdamaian. Sehingga, urusannya dengan Vicky Prasetyo saat itu berakhir damai. Tapi memang permintaan Vicky nggak boleh di ekspos media. Nah, saat itu sebenarnya masalah ini sudah ada. Saya pikir dengan saya mencabut laporan di Polres Jakarta Selatan sekaligus ini diselesaikan begitu. Karena kan dua perjanjian, dua kesepakatan. Jadi temponya berbeda begitu. Tetapi sekarang Vivi Paris lagi-lagi menduga dirinya kembali tertipu oleh Vicky Prasetyo yang menjanjikan membangun klub bersama. Bahkan Vivi Paris mengaku sampai melayangkan somasi kepada Vicky Prasetyo. Nah, kalau yang sekarang saya laporkan untuk kedua kalinya di Polda, itu jatuh tempo di bulan Februari 2020. Ya, untuk tanggalnya kurang lebih tanggal 20 ya. Jadi sampai saat ini, sepeserpun Vicky Prasetyo tidak pernah mencicil atau membayarnya. Tapi sebelum laporan ini mungkin sudah ada somasi atau komunikasi dengan pihak Vicky belum sih? Kalau somasi sudah, somasi sudah. Dan saya temui juga pernah di tempat kerjanya, di jalan tendean juga sudah. Tapi Vicky menghindarkan. Ya, waktu itu sempat ada beritanya begitu kan, yang dia langsung tengk mobil gitu. Jadi saya sudah menunggu kurang lebih satu tahun lebih ya untuk ketikat baiknya Vicky. Tapi semakin dicuekin malah gitu. Karena dianggapnya saya ini main-main gitu. Oleh karena itu, Vivi Paris akhirnya memutuskan melaporkan Vicky Prasetyo ke polisi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid.